Ing Pomin Ya, balik lagi sama Bang Narvi nih teman-teman Kali ini Bang Narvi punya berita yang sangat-sangat menarik nih teman-teman Game Honkai Impact 3 akan melakukan collab lagi nih teman-teman Waduh, collab sama siapa tuh Bang? Nah, Honkai Impact sendiri akan berkolaborasi dengan Anim Promare nih teman-teman Nah, seperti yang bisa kalian lihat disini Fanpage dari Honkai Impact 3 sudah membuat postingan untuk kolaborasi Honkai Impact 3 ex Promare Untuk kolaborasi Honkai Impact 3 dan Animasi Promare Produksi Trigger akan hadir pada September tahun 2023 nih teman-teman Wow, bentar lagi nih berarti Dan kalau kita lihat dari gambar postingannya ya Disini ada tahunnya ya, 2023, bulan 9 Lalu disini ditampilkan ada Kiana nih teman-teman Kiana Hearsher of Flameshin ya ini Memakai outfit dari karakter di Promare ya Lalu disini ada Aichan dengan outfit Promare juga ya Lalu outfit yang mereka pakai ini karakter siapa sih Bang Harfi? Nah, untuk outfitnya Kiana sendiri dia menggunakan outfit dari karakter Promare yang bernama Leo Fotia ya Leo Fotia ini dikatakan adalah antagonis palsunya di Anim Promare Lalu untuk outfitnya Aichan ini mengambil dari karakter Galotimos ya Ya, walaupun untuk outfitnya tidak mirip tapi bisa kalian lihat di bagian rambutnya sangat mirip banget ya Dengan yang dipakai Aichan tadi ya Tapi ya jelas Pak, untuk outfit masa mau telan janggi ini si Aichan? Bayan dong Lalu Bang, Anim Promare ini menceritakan apa sih? Oke, kalau kita lihat dari mall sendiri ya Anim Promare ini menceritakan 30 ribu tahun yang lalu Ras baru muatan yang menggunakan api tiba-tiba muncul Menghancurkan sebagian besar umat manusia Apa yang disebut Burnish ini terus muncul secara acak Meninggalkan jejak kematian dan kehancuran di belakang mereka Republik Otonon, Promepolis adalah negara yang berkembang berkat Bahaya luar biasa dari pemimpin mereka Cry Forsythe Melawan Burnish, sebuah tim pemadam kebakaran yang dikenal sebagai Burning Rescue Leo ditugaskan untuk menghentikan monster-monster mengerikan ini Menggunakan teknologi paling andal yang tersedia berkat mekanik mereka yang luar biasa Usia Facts Galo Timos adalah seorang pemuda energi yang menganggap Forsythe sebagai pahlawannya Karena telah menyelamatkan nyawanya dan merupakan rekrutan terbaru tim penyelamat Sebuah kelompok teroris yang menamakan diri mereka Matt Burnish Telah menyebabkan kekacauan di seluruh negeri Setelah bertemu dengan pemimpin Matt Burnish, Leo Fotia Galo memulai perjalanannya yang ditaktirkan untuk menemukan kebenaran tentang mutan ini Yang pada akhirnya membuatnya mempertanyakan semua yang sebelumnya dia anggap benar Ya, Bang Narvi sih sangat excited ya dengan kolaborasi ini Karena Honkai Impact juga sudah lama tidak berkolaborasi ya Honkai Impact melakukan kolaborasi terakhir itu kan dengan Genshin Impact ya Dan itu sudah 2 tahun yang lalu nih teman-teman Begitu pula dengan kolaborasi pertama mereka ya dengan Evangelion Itu juga sudah 2 tahun yang lalu Jadi, Bang Narvi sangat menantikan kolaborasi ini Ya, itulah berita dari Riko Gimana menurut kalian tentang kolaborasi Honkai Impact kali ini? Tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton!